Bapak-Ibu yang saya melihatkan, bulan ini bulan yang istimewa. Ini harus kita sadari supaya kita nanti ada jasbah, semangat untuk bagaimana Ramadan ini memproduksi amal dan memperbaiki diri. Karena gagal kita memasuki Ramadan, kalau keluar dari Ramadan tidak menjadi pribadi yang mempersona. Maka pastikan semangat setelah Ramadan ini menjadi pegawai yang lebih baik, menjadi dokter yang lebih baik, menjadi perawat lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, menjadi anak yang baik, menjadi orang tua yang lebih baik, itu baru berhasil Ramadan. Kata Nabi sia-sialah orang yang melewati Ramadan, tetapi Ramadan tidak membuat perbaikan diri. Sudah tidak dapat makfirullah, tidak dapat rahmat, dan tidak dapat keberkahan. Padahal ini adalah bulan mubarak, bulan penuh keberkahan. Bapak Ibu yang saya melihatkan, Ramadan ini sampai dikatakan puncaknya hari. Halo? Halo itu jawabannya he, ini kelihatan tidak responsif sama sekali. Halo? Nah gitu. He? Halo, halo he? Nah ini Pak Dokter Anton, mohon maaf, kelemahan orang Tablik Akbar ini malas untuk berpikir. Dua kata direspon, tiga kata direspon, begitu lima kata langsung, heee, semuanya. Makanya saya cek terus, saya enggak mau, sudah saya bilahi-bilahi sini, saya masih seru sini, yang di belakang sudah bilahi Taufik. Apalagi di gelap-gelap gitu, Masya Allah perawat gelap, Masya Allah gitu. Baru sambutan, baru sambutan Dokter Anton aja langsung bismikah, Allahumma, ah ya. Ini masih di rumah sakit, sana sudah sampai sidrotul muntaha. Masih hidup? Kompak enggak ini? Kompak. Karena negara ini, mohon maaf, sedang diuji tentang kekompakan. Setelah 01, 02, 03 ini Masya Allah, ini masih berbekas sampai sekarang, WA Group aja belum pulih. Dari mulai Amin sampai Omon-Omon sampai Masya Allah. Dari masa Asam Fulat sampai Asam Surfat masih hidupannya. Sorry ye. Padahal kalau partenya menang enggak dapat apa-apa, betul? Cuman dihalat kaos, sablonan, luntur. Itu aja, mohon maaf sampai pecah silat rohmi. Sudah, lepas pemilu sudah berlalu, kita tinggal nomor tiga persatuan Indonesia. Sudah kita. Kita uji kekompakan dulu, nanti akan saya mulai kalau semuanya kompak. Ini kayaknya di sana enggak kelihatan, saya harus maju sedikit. Saya orang psikologi, jadi saya tahu psikologi. Doktor saya punya psikologi, jadi psikologi itu gampang, nanti kalau cari istri, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau sudah nikah, cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau sudah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata? Betul apa? Betul. Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk nyari suami. Enggak, untuk nyari handphone. Karena wanita zamanu ini, maaf-maaf, sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur. Bercahaya dan bersinar di dalam seli. Bukan wajahnya glowing, tapi mainan. Nah, pelakunya ada di situ, uji kekompakan, biarkan yang lain begitu belum move on, pastikan untuk rumah sakit. Bayangkara di bawah kepemimpinan dokter Anton, semuanya kompak. Kita uji kekompakan dulu, tolong dok, nanti yang tidak kompak, tolong suruh berdiri, suruh pulang, nanti dimutasi saja. Bayangkara ini mohon maaf, rumah sakit ini tidak maju karena beberapa orang. Semuanya kalau saya bilang satu, semuanya tepuk satu. Kita uji kekompakan dulu, kalau saya bilang dua, tepuk. Kalau saya bilang tiga, tepuk. Kalau saya bilang empat, enggak usah tepuk. Semuanya, satu. Nah, sini dengan sona saja enggak kompak. Ulang. Satu. Dua. Dua. Satu. Tiga. Satu. Dua. Empat. Tolong dok, ada dua belas perawat itu, itu pensiun dini saja itu. Ini kayaknya rumah sakit ini tidak akan mohon maaf. Indra Mayu ini punya rumah sakit bayangkala. Ini dua belas orang, sini ada enam orang. Enam orang itu tolong dimutasi di mana. Suruh pindah ke irian sana. Empat itu enggak usah tepuk. Itu kalau nanti dari pejabat, potensial untuk korupsi. Karena enggak ada kegiatan main anggaran saja. Ulang. Dua. Dua. Satu. Tiga. Dua. Satu. Empat. Masih ada saja. Sudah THR jangan keluarkan. Bapak biasa melihatkan luar biasa. Sampai Khalid Ahmad Ashadi mengatakan, keistimewaan Ramadan ini ibarat Nabi Yusuf bagi sebelah saudaranya yang lain. Nabi Yaakob itu punya anak dua belas. Tapi yang paling istimewa adalah Yusuf. Bukan karena sekedar wajahnya, tapi juga outer beauty dan inner beauty-nya. Maka itu pribadi yang mempesona. Inilah Ramadan. Nabi Yusuf itu orang yang ganteng, orang yang akhlaknya mulia, dan hatinya juga lembut, bagus, dan luar biasa. Suruh, siruh, dan sarirohnya. Tahu Nabi Yusuf ya? Suruh itu tampilannya memang ganteng, dan mohon maaf, sampai mau diperdaya oleh Juleka. Nabi Yusuf itu disini kayak siapa ya? Enggak, enggak, enggak. Kalau Yusuf kayak itu berarti Juleka katarak. Kayak gitu mau diperkosa. Yusuf itu kayak... Mungkin kayak yang ngomong, mungkin kayak yang ngomong. Sudah gitu perilakunya mulia, maka Nabi Yaakob punya perlakuan istimewa. Sampai semua ngiri. Sampai semuanya khasad. Kenapa? Karena ini mentang-mentang cantik, mentang-mentang dia ganteng, mentang-mentang dia perilakunya baik, diperlakukan. Maka iri, kakak-kakaknya bunuh. Hati-hati dengan khasad. Seluruh amal kebaikan Ramadan hangus. Iyakumwal khasada. Hati-hati kalau diantara teman-teman disini ada yang khasad. Punya penyakit iri. Apa itu iri? Iri itu khasad. Khasad itu iri. Iri itu khasad. Lagi apa? Iri khasad itu SMS. Hati-hati kamu terhadap khasad, karena itu akan memakan semua kebaikan, kakamayak tikunar, seperti api memakan kayu bakar di Arab. Karena kalau kayu bakar di Indramayu, tidak semudah di Arab bakarnya. Maka sholat kita, puasa kita, baca Quran, sholawat, tilawah, semuanya hangus. Kalau kita ada khasad. Khasad itu SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Maka saya tahu panitia hari ini, tidak menyebarkan dorpres yang besar-besaran, karena untuk jaga hati. Supaya tidak khasad. Karena jangan sampai, itu non maaf, pegawai baru dapatnya mobil, sementara direksi dapatnya payung. Itu menyakitkan. Pengennya direksi mobil, dan pegawai baru payung. Dan anehnya, kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin, mudaro. Maka, mohon maaf, hari ini tidak ada dorpres dari rumah sakit Bayangkara Indramayu. Karena untuk jaga hati. Ini alasan pertama. Alasan kedua, memang tidak ada budget untuk itu. Kalau bikin masjid saja belum sempurna, kok ini. Mau saya suruh transit saja di rumah sakit, baru belum ada bednya, belum ada apa ini, ngapain ini, istirahat apa, mengundur rumah dan sofa. Bapak-Ibu yang saya melihatkan, sampai ketika dibunuh, ternyata, kodara Allah, Allah ada yang menyelamatkan pedagang, dikira diselamatkan, ternyata dijual jadi budak. Jadi budak di Mesir, karena perilakunya baik, maka jadilah orang penting di istana. Begitu orang penting, inilah kehebatan Yusuf. Bukan hanya ganteng, sampai mau diperkosa, karena Yusuf itu gini, karena Yusuf itu suatu yang gantengnya, mau diperkosa oleh Yulekha. Dan nama Yulekha, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Khatis. Ditemukan di mana? Di dalam sejarah Bani Israel. Itu Yulekha. Kenapa disembunyikan? Karena Yulekha itu, walaupun berbuat jahat, tetapi, walaupun dia memperkosa Yusuf, tapi dia masih punya rasa malu. Maka Allah masih tutup. Karena waktu memperkosa Yusuf, itu pintu-pintu dikunci. Penjaga tidak ada, bahkan, mohon maaf, itu CCTV tidak ada, spy cam tidak ada, candid camera tidak ada. Tidak seperti orang Idramayu. Sudah bikin begitu, malah di videokan, malah di share, malah di, situsnya www. apa yang biasa, buka itu masalahnya. www.ekkkk, itu tahu. Maka orang dosa itu, masih punya malu, Allah masih hargai. Masih mau tobat, masih itu. Bapak-Ibu yang saya melihatkan, sampai ketika itu, Yulekha viral di mana? Di Facebook, di Instagram, di WA, Yulekha memperkosa budak, memperkosa budak. Maka dipanggillah, seluruh wanita, dikasih buah, dikasih sikin, sikin itu jamak dari Sakinah. Sakinah artinya, pisau yang tajam, turun surat, Yusuf ayat 31. Maka ketika, ibu-ibu sudah siap masuk, maka nanti, kata Sakinah itu, salah satunya, tidak menyakiti. Maka keluarga yang Sakinah, kalau tidak saling menyakiti, itu Sakinah. Dimulai dari panggilan. Nanti yang sudah berkeluarga, perhatikan, panggilan itu jujur saja, tidak boleh, kalau menyakiti hati pasangan. Jelas suaminya hitam, panggil blek, blek, si blek, tidak boleh. Istrinya pendek, panggil pin, pin, upin, upin, tidak boleh. Istrinya gemuk, panggil dud, 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 tidak boleh. Tapi kalau gedut, jangan panggil singlang, sing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Korik. Korik mana? Korik, mana korik ya? Ya. Telepon istri. Nanti suami istri itu dimulai dari handphone. Hati-hati kalau punya suami, handphonenya di password. Kemana jawa kemarman ibadah, di dudur, di bawah, luar biasa, itu suami yang tidak beres. Nanti lihat, kalau telepon, kalau telepon, kok nama dikontak siapa? Misalnya namanya siapa? Perawat sini siapa namanya? Namanya, misalnya. Salman. Siapa? Ngomong cewek kok Salman. Siapa? Alma. Salma. Namanya Salma kok ditulis itu, Bebe, Yayang, Cinta, My Love. Sayang, bukan Saiton. Bukan ya. Tapi kalau namanya Salma, dikontak muncul, Mabes Polri, Mako Brimob, Guares Krim. Apalagi namanya Salma, malah ditulis di situ, Mak Lampir. Wuh, Mak Lampir telepon. Nah itu sudah alamat. Maka kalau bisa, handphone suami, harus bisa pakai istri, handphone istri harus bisa pakai suami. Kalau perlu menanti, handphone suami serahkan istri seminggu, biar dipakai istri. Terus Bapak beli lagi, dengan nomor baru simpen di rumah sakit. Sama saja. Ada cerita betul terjadi, katanya ada suami itu, di tengah-tengah sholat, handphonenya berdering, pilih batalkan sholat, daripada handphonenya dipegang istri. Malam Tuhan di Nabi Krim. Oh, enggak lah semuanya. Itu sudah enggak beres. Maka ketika wanita itu dikasih buah, dikasih sikin, sikin itu pisau yang tajam, cutter. Dulu orang Arab menyebut pisau itu mudia, tapi sejak turunnya surat Yusuf ini, sampai sekarang, sakinah. Sakinah itu pisau yang tajam. Sehingga, melukai pun enggak sampai berasa. Maka kalau ngoperasi, pasti pisau yang paling tajam. Enggak beli pisau yang begini-gini ulangi lagi, ulangi lagi. Maka tidak boleh saling menyakiti. Ketika dia mau coba, jangan di mana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Pengajian gini ini ada orang lewat, nengok, nengok, enggak fokus. Halo? Fokus enggak ini? Tangan kanan diangkat. Semuanya? Tangan kanan engkat. Yuk, gerakkan. Saya dari Tari Sufi. Bapak-Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Jordan, ke Mersir, ada Tari Sufi. Orang muterat, ternyata kali enggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Anda sedang ngerakkan. Tapi Allah sedang ngerakkan tangan kita, biar enggak trimor, biar enggak Parkinson, biar enggak pikun. Agak conong dikit, conong dikit, tegakkan, tegakkan. Semua kenceng, kenceng. Kayak mau copot. Kenceng lagi. Semua liat saya. Semua liat saya. Ikuti perintah saya. Lebih lagi. Pegang dagu. Pegang dagu. Pegang dagu. Pegang dagu. Pegang dagu. Pegang dagu. Bodoh apa? Budek, eh! Pegang dagu. Pegang dagu. Mbak, pegang dagu. Pegang dagu. Mbak, pegang dagu. Dagu, Mbak! Ya Allah. Ini perawat orang, ngerti dagu itu, ya? Masalah. Susah dok Ini anak buah itu Ini perawat gak tau mana dagu Mana jidat Ini dagu apa jidat Kok bapak gini Gak apa-apa Ini cuma tiga kali Di belakang ada enam kali gak turun Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya Eh dagu Ternyata apa yang dilihat Lebih terkesan daripada apa yang dide Makanya saya ceramah lima jam Gak akan nyampe Kalau bapak ibu tidak fokus ke saya Ada anak lewat Ada ini makanan lewat Nanti gak sampai di hati Nah jangan di mana-mana masih ada lewat lagi Gak apa-apa Itu anak sholikhah insyaallah Investasi Anak dibawa ke pengajian itu baik Cuma dikendalikan Anak kalau diam terus itu gak normal Itu secara psikologis Tapi kalau warwari Ya normal ibunya itu Karena saya Yang penting biar fokus dulu Saya gak lama Sering 4-5 jam aja Nanti ya Kedua pentingnya pemimpin Nyatanya pemimpinnya begini Ikut begini Dagu Dagu Maka anak jadi Yaudi Nasrani Majusi Darmogandol Uka-Uka Gentayangan Ujinyali Gato-loco Sangat tergantung oleh orang tua Maka rumah sakit ini bisa begini Karena ada pimpinan-pimpinan yang baik diantaranya Maka pemimpin dipilih Maka perlu ada KPU Perlu dikabulutasi Diusul Kenapa? Karena supaya pimpinan itu dipilih Terpilih betul Bapak-Ibu yang saya melihatkan Dan yang keempat Ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan Nyatanya satu orang aja punya pengaruh Kepada banyak orang Dagu-dagu semuanya Halo Masih fokus Masih fokus Semuanya lihat Karpet yang diduduk itu warnanya apa Semuanya jawab Karpet itu warnanya apa Daun itu warnanya apa Rumput itu warnanya apa Traffic light itu merah kuning sama apa Semuanya Semuanya Tolong semuanya jawab Traffic light itu merah kuning sama apa Daun itu warnanya apa Karpet itu warnanya apa Rumput warnanya apa P3 warnanya apa Mohon maaf daun warnanya apa Rumput warnanya apa Karpet warnanya apa Jadi jerapah makannya Mohon maaf dok Kayaknya saya gak bisa melanjutkan Tau siah disini Sesekali tolong dijak oteng Diajak pergi ke kebun binatang ya Sudah pernah lihat jerapah Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana Kalau lehernya panjang kok makannya rumput Bayangkan dulu Jadi makannya susah banget Lipet gini Kalau gak dilosor disana Jadi jerapah makannya Kok tadi rumput Sudah paling depan Kenceng bentak Salah lagi Daun rumput Daun rumput Karena orang punya asas Keterpengaruhan Maka romantan harus mempengaruhi kebaikan kita Romantan ini Bawa kebaikan Bapak ibu yang saya melihatkan Jadi Yusuf ini luar biasa Maka ketika Yusuf ini dipanggil Pinter sekali Ketika mau ngupas Waktu ngupas Apa Buah Maka Yusuf dipanggil Misalnya Yusufnya Ini gak cocok semuanya ya Misalnya Yusufnya saya Misalnya gitu ya Misalnya Dari badat tersinggung Nanti saya aja Maka Yusuf dipanggil Maka semuanya katakan Hadamalakum karim Begitu dalam surat Yusuf ayat 31 Ini bukan sembarang manusia Ini malaikat yang karim Kenapa kok disebut malaikat dan karim Kok bukan jamil Ganteng itu bahasa Arabnya jamil Tapi karena tidak semua ganteng Mempersona Tidak semua ganteng Itu berwibawa Tidak semua ganteng Itu membuat orang menarik Karena ada orang cantik Tapi tidak menarik Ganteng tidak menarik Ada orangnya biasa Tapi orang banyak senang Teman kuliah saya Sampai hari ini Dari UGM itu Masya Allah Paling cantik Dulu bunga kampus Sampai hari ini belum nikah Karena ternyata Tidak menarik untuk dinikahi Tetapi orang itu cantik Bunga kampus Sementara yang Wajahnya tidak menarik Wajahnya mendorong Itu Kalau tidak menarik Berarti mendorong Ini bunga kampus Ini bunga Bangke Gimana bunga Ya wajahnya biasa-biasa Ini saya dengar Dia menikah sudah tiga kali Masya Allah biasa Pertama suami meninggal Langsung nikah lagi Belum lama Masya sudah selesai Ini katanya cerai Dan ini sudah nikah lagi Yang ketiga Padahal wajahnya biasa-biasa Sementara yang cantik Belum nikah Kenapa? Karena ada cantik Tidak menarik Ada tidak cantik Menarik Ada Ada cantik dan menarik Banyak Lebih banyak lagi Tidak cantik Dan tidak menarik Disini aja banyak Gak usah saya lihat Gak usah sebut ya Bapak ibu yang saya melihatkan Yusuf itu begitu datang Dan hebatnya Yusuf itu setelah dia kuasa Apa yang terjadi? Dia memaafkan dan melupakan Dua kata ini Tolong ibu-ibu dicatat Karena memaafkan itu gampang Tapi melupakan yang sulit Apa? Seluruh kakak-kakaknya yang membunuh Membuang ke sumur tadi Dipanggil semasa Bapaknya seadiknya Bunyamin Semuanya diajak 12 orang 12 bapaknya Dipanggil ke istana Dijuamu begitu rupa Sampai Mau pulang saja Gak boleh Caranya gimana? Begitu mau pulang Pinter Bunyamin Tasnya dimasuki Piala istana Begitu masuk situ Masuk X-ray Ketahuan Ini mencuri Supaya ditahan Akhirnya ditahan Berlama-lama disitu Sampai Luar biasa Orang tuanya gak ngerti Ini kenapa Kalau kita dimuliakan Sini ini kenapa Dan gak ngerti Kalau yang muliakan itu Yusuf Berapa bulan kemudian Berbulan-bulan Akhirnya Yusuf Tidak tahan menangis Karena lihat kakaknya Lihat Bapaknya bahagia di istana Itu Suatu ketika Dalam jamuan makan Nangis Bapak Kok bapak-bapak Maaf Tuhan jangan memanggil Bapak-bapak saya Dengan itu Ya Sayyidi Ya Abu Ya Ya Allah Abu Ya Ya Sayyidi Kenapa Jangan panggil saya Tuhan Saya Tuhan Bapak izinkan Saya cium tangan Dan saya akan sungkem Dan ketika nais itu Engkau tidak tahu Aku siapa Bapaknya takut Dikira mau Di penjara lagi Karena Perbuatan adiknya Aku adalah Yusuf Ah Yusuf bukan kan sudah mati Aku ditolong Ini serennya Maka kakak-kakaknya Sudah takut Wah lamat Ini kita dibuales Ini bun Yusuf mampu Memaafkan Dan melupakan Maka Siapa yang berhasil Maghfirahmaton Yang dapat maaf Dari Allah Dan dilupakan Semua kejelekan kita Mudah-mudahan Kita termasuk Di dalamnya Maka Ramadon Kata Nabi Gagal orang Maghfirahmaton Kalau tidak dapat Maghfirahnya Tidak dapat Ampunannya Ibu Untuk memaafkan Mudah Tapi melupakan Yang sulit Maka Jangan pernah Menyakiti hati wanita Karena wanita Kalau sudah tersakiti Dia ingat Sampai hari kiamat Wanita itu Kuat menyimpan Memori Wanita itu Sulit untuk move on Wanita itu Ahli sejarah Maaf Baru pertama Pertama apa 2009 Ayo 2011 2016 SMS apa Dia ingat Sampai hari kiamat Betul Luar biasa Maka janda Lebih sulit Untuk kawin lagi Dibanding Duda Karena dia sulit Untuk move on Sekali disenengi Dia ingat Sampai hari Sekali Dibenci Sekali Dia disakiti Ingat Dicium aja Langsung ingat Dari kiamat Laki-laki enggak Nyium yang satu Kok nyium yang kedua Yang satu Sudah lupa semuanya Janda Ditinggal mati Suaminya Empat bulan Masa idah Enggak kawin Empat tahun Enggak kawin Menjanda Seungguh Maka Indramayuni Lebih banyak Jandanya Daripada dudanya Tapi Jangan harap Kalau yang mati Bibu Eh suami Enggak usah Nunggu empat tahun Empat bulan Empat hari Aja bisa kawin lagi Enggak ada Masa idah Sama sekali Walah Nak Tunggu Sampai keburannya Kering Langsung Ketuk elektronik Pilih air dryer Kenapa Biar cepat kering Masa ular Dikipas Dasar laki-laki Suka egois Betul bu Suka cari menang diri Betul bu Suka merasa super Betul bu Makanya Saya enggak suka Sama laki-laki bu Saya di Jakarta Sering suruh Nginep tempatnya Saibu Jamil Enggak mau Enak sadar Bapak Ibu yang saya melihatkan Maka Mudah-mudahan Kita termasuk Dapat Maghfirah Ampunan Dan bulan-bulan ini Bulan ampunan Bulan rahmat Bulan dibebaskan Api raka Bulan pentu surga Kapan dan siapa yang mendapatkan Maka Ibnu Qoyim Al-Jawziyah Mengatakan Siapa yang bisa mendapatkannya Satu Orang yang menggabungkan Saudara-saudara Dari puasa Karena Romandhan Ini Ayatnya Bersamaan Dengan tiga Saudara yang lain Saudara yang pertama Adalah Ketika diperintahkan puasa Turun juga Pemindahan Qiblat Yaitu Dari Masjid Masjid Diabatikan Di Madinah Ada masjid Qiblatain Itu bersamaan Dengan Turunnya Perintah puasa Di tahun kedua Hijriah Maka gagal Puasa kita Kalau kita tidak Amin Menerakan Solat Aneh Kalau ada orang Ada tanya ke saya Ustaz Ini orang Puasanya full Tapi solatnya Bolong-bolong Itu Gimana orang itu Itu ibarat Pakai baju Tidak pakai celana Pakai dasi Tapi tidak pakai baju Beli dasi banyak Tapi tidak punya baju Aneh kan Pakai baju Tidak pakai celana Mau Bapak Hanya pakai baju Tidak pakai celana Jalan itu Kelonreng 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 Lato-lato Teka-teketek 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 Ibu kok Bayangkan Sambil megang-megang Hidung itu Kenapa Bayangin apa Ya ada yang Kelonreng-kelonreng Ada yang Kultik-kultik Tergantung Ibu Bapak yang saya melihatkan Maka aneh Maka Solat ini Penteng utama Pak Buk-buk-buk Orang itu setelah Sahadat apa Lihat sini Setelah Sahadat Maka kalau Sahadat Solat ini pegang Maka iman Jangan dimana-mana Saya akan kembali Setelah ibu yang lewat ini Ya Ini baru mau serius Sudah mau Bilahi Taufik Wahidaya Gak apa-apa Daripada ditahan Malah bocor disitu Mau pipis Gak apa Pinter Kalau Kajian Bawa anak Biar gampang Bolosnya Yang pulang Sebelum waktunya Saya doakan Mudah-mudahan Selamat ya Dan Anaknya tambah Banyak Sampai di rumah Hamil lagi Sudah-mudahan Suaminya Kawin lagi Oh gak jadi pulang Masih balik Masih balik Nanti Pilih dodok Daripada Lanjut gak ini Lanjut Saya baru Mau masuk Materi Satu aja Sudah mulai pulang Tinggal saya Sama Pak Anton Ya Allah Lanjut Sudah saya Bila-bilaan kesini Sekilang macam Saya itu Sudah pesen betul Solong ke Sananya pakai Padwal Supaya saya gak ada Minimal yang Mobil polisi Yang gak kenal Itu semuanya Halo Jadi Gagal kita Orang itu Kalau sahadat Salat sudah cukup Memegang agama Lengkapnya Dengan puasa Puasa tidak cukup Dilengkapi dengan Zakat Rukun Islam itu Satu Sahadat Dua Solat Ketiga Keempat Kelima Orang itu gak haji Karena gak mampu Gak masalah Masih tetap Rukun Islamnya jelas Dia gak zakat Karena gak mampu Bisa gak? Boleh gak? Dia puasa Tapi karena sakit Karena bepergian Karena dia memang berat Boleh gak? Gak puasa? Boleh Tapi kalau gak Solat Ini Ini mau saya jatuhkan Ini property Iya Kalau solat bilang Maka akan jatuh Maka gajimu Berapa miliar? Kok sama gak solat? Semuanya bareng Sepohon kayu Daunnya rimbun Lebat bu Serta Walaupun hidup Sembahnya Apa gunanya? Walaupun Seribu Bapak Bapak Ini bulan Ramadan Nyenangkan orang itu Berpahala Bapak Walaupun gak hafal Mau ikut Mangap-mangap Gitu pak Diam Ulang Ulang Walaupun Walaupun Seribu Tahun Apa gunanya? Masa Allah Suaranya bagus loh pak Iya Lebih bagus daripada Limbat Serius pak Saya itu Berapa kali Ketemu Limbat Kenapa Saya suruh Ngatakan Kenapa? Karena yang paling dekat Dengan mulut kita Adalah telinga kita sendiri Maka sesungguhnya Bapak Ngucapkan Itu sedang Ndakwai diri kita sendiri Sedang karena Yang paling dekat Dengan mulut Saya ngomong gini Ini untuk Saya utamanya Maka saya suruh Hidupmu Berapa tahun? Seribu tahun hidup Gak ada artinya Kalau gak mau sholat Maka tolong Jaga sholat Maka puasa ini Sama Gak ada artinya Kalau Anda tidak Menyerupakan sholat Karena sholat Akan menurunkan Lima keberkahan Pertama di dunia Karena Anda Kerja disini Tolong perhatikan Eh perawat Dokter semuanya Di Bayangkara Yang dicari adalah Berkah Gajimu Berapa miliar Gak ada artinya Kalau gak berkah Gaji sini Lima puluh juta Sebulan cukup Perawat lima puluh juta Sebulan cukup Tapi kalau anak Kena narkoba Sudah hilang berkahnya Istrinya mentel Bawel Cerewet Crikis Makannya banyak Tidaknya petah Ngorok Ngentutan Ngeleran Ngantuan Lulak-lolok Tulalit U2N Oon Gak tahu Mana dagu Mana Ada jerapah Makannya Suaminya galak Sudah hilang berkahnya Pilih mana Gaji lima puluh juta Keluarga Tenang Dengan gaji Seratus juta Tapi keluarganya Tenang Apa itu berkah Catat baik-baik Berkah itu ada empat Orang yang menegakkan Sholat lima waktu Apalagi makmurkan masjid Masjid sebagus ini Oke Tapi yang paling penting Memakmurkannya Gajimu berapa miliar Kok sampai gak sholat Makmurkan lima waktu Di masjid Berjamaah Awal waktu Lima ini Pasti dapatkan Satu berkah Rezekinya Apa itu berkah Berkah itu Sifatnya ilahiyah Maka tidak boleh Dapat berkah Dari kayu Batu Nyirok Suster Ngesot Semuanya Sunda Empire Gak bisa Maka kalau Anda tidak berhubungan Dengan Allah Selamanya Anda Dideperai Kenapa orang ketemu orang Assalamualaikum Warahmatullahi Minta berkah Orang ada pernikahan Barokalaka Wabarokalaka Wajamakum Wafi Ya Allah Berkah kepada pernikahannya Orang mau masuk rumah Masuk rumah sakit Masuk kampung Robi Angjilni Munjalan Mubarokan Enggak nyambung Sama sekali Robi Angjilni Munjalan Mubarokan Waantah Enggak nyambung Kulhu Waulahu Idha Aja Anasulahi Cuman dua ayat Aja yang lain Robi Angjilni Munjalan Mubarokan Waantah Harim Munjilin Ya Allah Karena engkau adalah Sebaik-baik Pemberi berkah Bahkan orang makan Nasi-nasi yang nanam Petani Tapi yang diminta berkah Bukan Terbalani Terima kasih Nuhun Tepetani Enggak Gimana doa mau makan Dik Olamah ini Audubika Minalhubusi Walhubais Kalau mau ke toilet Gimana Kalau mau ke toilet Dik Olamah Barik Lana Fima Rajaktana Wakinah Bapakmu Ngajari Apa Kalau mau kerja Gimana Komputer Dinyalakan Terus Bismikah Olamah Kalau dokter Anton Dari kelihatan Jauh Sudah mau datang Doanya gimana Sum Mumbuk Mud Kurang ajarin dok Itu Itu Perawat yang tengah Itu Kenapa kita minta berkah Karena berkahnya kita dapat Maka orang yang sholat Lima waktu Sesungguhnya dia menurunkan berkah Dari Allah Rezeki akan diberi Dua Berkah tidak bisa dilihat Tapi bisa dirasakan Anak muda dinasihati Itu berkah Jangan-jangan Anak sulit dinasihati Karena rezeki yang kita dapatkan Tidak berkah Kita lupa hubungan dengan Allah Lupa bersyukur pada Allah Lupa zakatnya Lupa infaknya Maka selamanya Anda tidak diberkai Istri yang menyenangkan suami Itu berkah Suami yang menyenangkan istri Itu berkah Betapa sekarang ini Orang terganggu Dengan anak luar biasa Tidak memberkahi pada keluarganya Di penjara Gara-gara apa Mengajar anaknya orang lain Fonis 13 tahun Denda 34 miliar Semua hartanya sekarang Masih disita oleh KPK Tidak ada artinya Tidak usah sebut namanya Ini sehanya A L-U-N Hilang keberkahan gaji itu Anak sekarang lebih mendahulukan Panggilan handphone Dari panggilan orang tua Dipanggil orang tuanya Lima kali Tidak ada Tengah handphone Yang berdering langsung lari Eh Dengerin ya anak-anak Kamu dulu itu Dilahirkan oleh orang tua Wahnan ala wahnin Disebut langsung Dalam Al-Quran Berat Sembilan bulan Sepuluh hari Dalam lemah Bertambah lemah Berat orang lahirkan Sampai dia Bertaruh nyawa Untuk melahirkan kamu Eh dengerin Kamu dulu Data Data disini Ini dilahirkan Bukan di download Eh dengerin Bukan gosen Terus dapat itu Enggak Kalau kamu mendahulukan handphone Nanti kalau minta uang Jangan dikasih Suruh minta kepada handphone Karena kamu mendahulukan handphone Kamu lahirnya dari handphone Handphone itu hamil Terus keluar kamu Maka wajahmu kayak kipet Kapan-kapan dok Kita bicara khusus Tentang parenting Bagaimana melidik anak Karena belum tentu Karir hebat Tapi kalau anaknya berantakan Enggak ada artinya Robi Habli Minas Soleh Mudah-mudahan Anak-anak kita Soleh-soleh Karena separah-parahnya Hidup itu Kalau ada anak yang durhaka Berat pak Saya hafal Saya hafal Ayat tentang Buk Bakti Urangku Sejak zaman kecil Sejak zaman SD SMP Sudah hafal Tapi saya paham Setelah punya anak Istri saya itu Tiga Anaknya Ada yang salah dari saya Kan istri Istri itu berapa Kalau satu Is one Kalau dua Is two Kalau tiga Is three One Two Ya Rasul Siapa yang paling Kehormati dalam hidup saya Ibu Kemudian siapa Kemudian siapa Kemudian siapa Ibunya berapa Bapaknya Jadi kalau ibunya Tiga Bapaknya Sampai disini Paham Buk Buk Paham Buk Jadi ibu Setuju dengan poligami Berarti Tidak paham Dokter perawat Kok tidak tahu Bahasa Inggris Tidak bisa Berhitung Rekapitulasi Tidak jelas Sorry Buk Ibu Begitu anak duraga ini Ini Entah lagi ya Saya bu Nanti akan Sedikit pengalangan dana Karena Saya ini Punya Empat program Yang Agak mendesak Satu Saya memang Pengadaan ambulan Rumah saya itu Persis sebelah Rumah sakit RSUD Rumah sakit Jogja Irosaban Rumah sakit Kota Jogja Saya pernah Agak Nangis batin Karena Ada orang Yang keluarganya Mati Tapi Tidak bisa Memulangkan Karena Nunggu ambulan Memang Abis pandemi itu Memang susah Ambulan gratis Banyak Tapi ngantri Ternyata Ambulan itu Mahal Pak Memang Tidak bisa Dijamin BPJS Ternyata Iya Dan ambulan itu Hitungannya Per kilometer RSUD itu Kewadang-kadang Apalagi di Jogja Itu banyak Yang rumahnya Sangat jauh Sehingga Biaya ambulan itu Terlalu berat Maka memang Saya ingin Ngadakan Paling enggak Empat ambulan gratis Itu baru Datang satu aja Sudah kepakai Terus ternyata Muhammadiyah punya NU punya Banyak ini Tapi Waiting list Yang untuk orang Sakit orang itu Makanya saya Pengen Ya karena rumah saya Dekat rumah sakit Yang enggak Mampu Itu saya ingin Dekat ambulan itu Sudah dapat satu Bu Pengennya Tiga Karena itu juga Masih dengan Trismanya Sama Saya ada Bangun masjid Dimana Jumlah orang Muslimnya Banyak Padahal pinggiran Kota Jogja Itu ternyata Belum ada masjid Itu banyak Musafir lewat Itu Dan yang ada Malah tempat ibadah Yang lain Megah Padahal enggak ada Penduduknya Yang ada Itu drop-dropan Orang dari luar Itu bikin Itu Megah Makanya saya Bikin masjid Itu Ya sebagian Palestina juga Kepedulian Dan yang lain-lain Banjir Demak Dan yang lain-lain Jadi Nanti Tim saya dari Jogja Saya suruh Siapa tahu Pokoknya ikut bantu Walaupun seberapapun Ini bulan Ramadan Bulan untuk itu Semuanya Saya ulang Halo Nanti Tolong Mas Nasuddin Nanti abis ini Kasih tahu Kepentingan Ini semuanya Jadi Saya akan terus Meninggal Nggak dunia Cuma meninggalkan Saya langsung ke Jakarta Nanti Jadi Bapak Ibu yang saya melihatkan Halo Berkah ini sifatnya Ilahiyah Maka tidak dapat Kita berkahan Kalau Bapak lepas Maka perbaiki sholat Kalau keluarga berantakan Lihat dulu Bagaimana Istri menyenangkan suami Itu berkah Suami menyenangkan istri Berkah Karena banyak Istri-istri yang lebih pintar Menyenangkan suami orang Daripada suami sendiri Banyak suami yang lebih Menyenangkan istrinya orang Daripada istri sendiri Dengan istri orang Ngobrol Chatting Bisa 3 jam Dengan istri sendiri Asal jawab Dari mana Pak Dari belakang Mau kemana Mau ke depan Sudah makan Sudah Nggak makan Mutar Ada enggak suami seperti itu Berarti ya suamimu sendiri Kok ada itu semuanya Langsung ada Berarti kelihatan Istrinya Suaminya sendiri Bapak jangan pernah Menyakiti hati wanita Dengerin Satu Berarti menyakiti hati keluarga Besarnya Dua Kalau menyakiti wanita Biayanya mahal Wanita itu Bapak Nggak pernah menyadari Kalau wanita nangis Air mata yang keluar itu Merusak Eyeliner Aisido Bedak Foundation Krim malam Krim siang Bulu mata Semuanya rusak Kalau laki-laki nangis Nggak ada biayanya Mohon maaf Itu sabun muka aja Nggak pake dok Mohon maaf Itu sabun mandi Untuk muka Untuk tangan Untuk kaki Untuk nyuci Makanya warna kulitnya Sama Masa Allah Mosok kaki Sama muka Sama aja Itu untuk nyuci Itu untuk mandi Itu untuk muka Oh B29 Malahan ngaku Masa Allah Apa kelihatan jadul banget sih Masih ada B29 Bapak Ibi yang saya melihatkan Maka itu Demikian juga istri Dengarin Keberkaan ketika istri ini Nanti lebih baik pada suami Maka Ramadan Bulan Mubarak Pastikan pulang dari sini Semua menjadi istri yang lebih baik Menjadi suami lebih baik Menjadi orang tua lebih baik Karena istri sekarang Kalau mau kondangan Dandan 3 jam Mau resepsi Mau jagung Mau ketemu suami orang Dan nanti Kerudung aja 12 meter Puter sana Puter ini Naikkan Turunkan Lagi turunkan Bahkan kerudung yang bagus Sekarang ini Itu harusnya Ciputnya Dalamnya itu Miring separuh Jadi kena mata satu Kayak buajak laut Masya Allah Kayak Kapten Speru Wah luar biasa Begitu keluar rumah Tapi di rumah Suami datang Kadang-kadang Daster seminggu Dikantung Dipakai lagi Gantung pakai lagi Kadang Daster satu Penitinya Lapan Ya Allah Perawat Teragam Di rumah Di sini Di rumah Dasteran Belahnya Dari ketek Sampai ujung Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kalau Anda Tidak bisa Servis suami Suami Anda Akan Tersfasis Di mal Ya Allah Luar biasa Lihat Lihat wanita Lihat wanita Wanita Di pertukuan Di mal Ya Allah Kutilang Kurus Tinggi Lansing Kayak Biula Masya Allah Bajunya itu Yang atas Kurang ke bawah Yang bawah Kurang Roknya Mini 15 cm Kasih belan 10 cm Di depan Jadi tinggal 5 cm Jadi jaraknya Dengan ibu kota negara Udah 3 cm Jadi 3 cm Dia sampai IKN Masya Allah Luar biasa Maka Perbaiki hubungan Suami istri Sementara yang di rumah Pertumbuhannya melebar Menyampai Gemuk Gendur Dibelikin kalung Langsung hilang Mana kalung Saya beli Ini saya pakai Kejepit leher Bertamu Bikin malu Masa bertamu Itu bangkit Kursinya Ngangkat Masya Allah Luar biasa Pas Maka berkah itu Perbaiki Satu Khablim Allah Dua Khablim Berkah yang ketiga Tidak bisa diukur Tapi bisa Dirasakan Bisa Tidak bisa diukur Tidak bisa Dokter antar dapat 5 ton Saya dapat 2 kilo Ini dapat 2 gram Tidak bisa Dan inti dari berkah adalah Ziyadatul Khair Bertambahnya Kebaikan Apa saja Ramadhani yang diperbaiki Sekarang dibaca Suat Anissa Ayat 36 MC-nya mana tadi Mana MC-nya Langsung Bilahi Taufiq Walidah Dibaca Anissa 36 Mana Mikrofonnya Sudah Satu ayat ini saja Anissa 36 Browsing dulu Masih punya paket datang Lain kali Kalau jadi MC itu Yang terjemahan Ada terjemahnya Langsung terjemahnya saja Atau ambil Quran di dalam Kalau enggak Browsing yang punya paket data Jangan wifi-nya Numpang terus Di rumah sakit Beli paket data 5 giga Atau 10 giga Lagi itu Ini dok Ini handphonenya Cuman ngambilin Paket datanya Enggak pernah dibeli Anissa 36 Ayo Dibaca terjemahnya Pakai mikrofon Mikrofonnya Ternih mana Yang satu Ayo Dibaca terjemahnya 10 ini Baik-baik Bismillahirrahmanirrahim Sembalah Allah Dan janganlah Mempersekutukannya Dengan sesuatu pun Satu Anda Ramadan ini Perbaiki hubungan dengan Allah Perbaiki sholatnya Perbaiki Kalau Anda hidupnya berantakan Koreksi sholatnya Jangan-jangan Enggak pernah ke masjid Di komplek 12 tahun Ditanya Masjidnya mana Kalau enggak salah Dipojokkan situ deh Kalau enggak salah Ini apa ini Makmurkan masjid Apalagi Alhamdulillah Masjidnya pakai AC Luar biasa Indah Makmurkan Itu nanti Anda berkah Satu Dua Berbuatlah Kebajikan Kepada kedua orang tua Kepada orang tua Karena seluruh Amal Ramadan Tidak sampai di langit Kalau Anda doraka Pada orang tua Saya yakin Insya Allah Yang Anda disini Enggak ada yang doraka Pada orang tua Masalahnya adalah Biru abaukum Tabirukum Maafnaakum Kalau kamu sudah baik Pada orang tua Tugas kamu mendidik Anak-anakmu yang baik Kepada orang tuanya Maka didik Anak yang baik-baik Maka kapan-kapan dok Kalau ada kesempatan Ngundang saya lagi Kursus mengenai parenting Bagaimana menjadi orang tua yang baik Habis itu bicara Tenang ketahanan rumah tangga Habis itu tentang Itos kerja Saya siapkan 40 tema Kira-kira sampai Dokter Anton Pensiun Masih ada Setuju gak Kalau saya kesini Sebulan Dua Tiga kali Atau dua Di bulan Sekali Tiga bulan Setuju gak Pimpinan yang baik Harus memperhatikan Aspirasi Entah nanti Peresmian Pak Gedung Baru Entah ini apa Pokoknya cari momen Habis itu sawalan Habis sawalan Terus ada Lebaran Maulat Nabi Habis maulat Nabi Ada Israq Mirot Ada Israq Mirot Sebulan kira-kira 6-7 kali lah ya Terus buka bersama Buka bersama Senin Kemis Buka bersama Daud Jadi ini semuanya Bakti orang tua Karena semua amal kita Tidak akan sampai ke langit Itu Mohon maaf Itu Jangan beredar Sebelum dimasukin Bu Ini bulan Ramadan Dilipat gandakan Keluarinya kenceng Sini belum kelewatan Langsung sampai situ Itu mana Eh itu Kalau keluar uang 100 ribu Sama 5 ribu Yang dimasukkan 100 ribu Apa 5 ribu 5 ribu 5 ribu ada dua Satu bagus Satu lecek Oh jujur Tapi pelit Itu bukan untuk saya Mohon maaf Jadi bu Bapak lanjut Yang gak bawa uang Rogoh tempatnya Sebelahnya Perbaiki hubungan Dengan orang tua Tolong perbaiki Hubungan orang tua Karena ridho Allah pada ridho Orang tua Murka Allah pada murka Sholat puasa Semuanya sia-sia Kalau anda duraka orang tua Dua Kerabat Kerabat Pada kerabat Kenapa biar tahu Waknya pak Denya Omnya Tantenya Sepenting Karena kita belajar budaya Dari situ Kenapa budaya Bu dengerin pak Dengerin Karena agama dan budaya Harus selaras Agama perlu budaya Budaya harus diatur agama Biar dia tidak Sesat Menghormati orang itu Agama Tapi sesuai budaya Di Indramayu Di Arab itu Kalau menghormati orang Pak pegang jinggot Ya seh Kif halak Orang marah Pegang jinggotnya Itu penghormatan Ya seh Kif halak Tapi jangan lakukan Di Indramayu Ketemu dokter Gimana kabarnya pak Pak Gimana kabarnya pak Oh kurang ajar Itu budaya Maka perlu kerabat Lanjut Anak yatim Anak yatim Ini yang saya sudah Alhamdulillah Sejak awal saya peduli Saya sangat peduli Entah dari teaching Training Shooting Apapun Dana saya dapatkan Semua saya serahkan Pada anak yatim Karena istri saya Yatim Serius Istri saya itu Yatim biatu Saya juga Yatim biatu Saya ini sepasang Yatim biatu Kasihan Bukan yatim yang itu Lanjut Maka jangan diputus Siap Orang miskin Yang miskin Karena kalau hanya yatim Pak Jokowi juga yatim biatu Pak Prabowo yatim biatu Pak Mahfud MD Yatim biatu Anis yatim Ganjan yatim Ganjan yatim Kenapa Caimin yatim Kibran Enggak Maka jangan sedekah Kepak Prabowo Jangan sedekah Kepada Pak Mahfud Karena itu Bukan termasuk Yang miskin Lanjut Tetangga dekat Dan tetangga jauh Perhatikan Eh Rohmatan ini Tetangga dekat Dan tidak jauh Ini rohmatan Lil Alhamin Ayat ini Tidak bicara Tetangganya PDIP Apa Nasdem Apa PKS Apa P3 Ayat ini Tidak bicara Tetangganya NU Apa Mahmadia Apa Tidak peduli Ayat ini Tidak bicara Tetangganya Kristen Hindu Buddha Darmu Tidak peduli Yang penting Tetangga Kalau kita ada Musibah Yang nolong Tetangga Apa Presidennya Tetangga Kalau kita ada Musibah Yang nolong Tetangga Apa Ketua Partai Tetangga Kalau kita mati Yang takziah Itu tetangga Apa Presidennya Tetangga Nanti saya Mandi sendiri Mati Mandi sendiri Jenasa Mau jalan sendiri Maka tetangga Maka jangan Nolong orang Nggak usah Lihat Sukuras agamanya Aduh Tolong Tolong Bentar Oh Dia gulkar Mudar Biar Oh PDIP Biar Tolong Jadi perawat Humanisme penting Mosok perawat Mau nolong Eh Kamu Jawa Sundan Dayak Bali Jawa Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Islam Apa Kristen Apa Hindu Apa Buda Islam Islam NU 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 PKB PTK Apa Demokrat 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 Ahaya Mudoko Lebarnya Selasa Pak Rebu Pilih 01 02 Kamu Cibong Apa Kampret Udah mati Tolong Mosok perawat Mau nolong Lihat cantik Oh Banteng Oh Bantuan penapasan Tapi sudah tua Oh pakai sedotan saja Apa gitu Enak sekali Bantuan nafas saja Pakai Napas buatan Tergantung Cantik langsung Oh Langsung Perebut Eh Bantuan nafas dulu Bantuan nafas dulu Maka Ini Tetangga dekat Tetangga Jawa Lanjut Teman sejawat Teman sejawat Timbek ini Kapan-kapan kita bicara Tentang Karena rata-rata Pekerja kita ini Dok Itu tidak Baihat Tidak penuh Keikhlasan Maka Romantuan mendidik Tentang keikhlasan Kerjanya Karena Allah Asyamuli Wa'ana ajribi Ini urusannya dengan Allah Kalau Anda kerja tidak baik Bukan untuk Pak Anton Buat apa Karena biasanya Ciri kerja yang tidak ikhlas Itu tergantung Pimpinannya Oh Kau Kepalanya gak datang Alhamdulillah Sakit gak Sakit Obnam gak Obnam Setruk gak Setruk Nah Tengkelawa itu Bentuk konfirmasi Dok Makanya Nanti sering-sering Boles Insya Allah Anak buah senang Sudah kerja tidak Dengan hati Maka layanilah Keikhlasan ini Lanjut Orang yang dalam perjalanan Orang dalam perjalanan Giliran Ya Allah Orang dalam perjalanan Ibnu Sabir Ini Orang dalam perjalanan Tahu Jadi kalau orang Jogja ke sini Itu Ibnu Sabir Itu orang dalam Perjalanan Tamu Tadi hormati Tetangga Dan hormati Tamu Mangkanayuk Minupila Valium Akhir Value Krim Jaro Value Krim Doiva Tamu Kalau ada tamu Diantar Dijemput Dikasih Ongkos Paham Panitianya Mana ini panitianya Paham Dok Siap Paham ya Siap Tapi nanti kita lihat Pas pulang Diantar Jemput Kasih Oleh Oleh Terakhir Amba Amba Saya Amba Saya Pimpinan harus baik Kepada Apa yang dipimpin Pemerintah harus baik Kepada rakyat Rakyat harus mendoakan Baik untuk pimpinan Hari ini sedang Tidak baik-baik saja Saya itu Menangis batin Kenapa Satu sisi Ya Allah Negara ini Hubungannya baru Tidak baik Ada Pimpinan Berjabat tinggi Negara Sakit Ya Allah Di browsing Semuanya doanya jelek, mudah-mudahan cepat mati mudah-mudahan padahal dibawa sampai ke Singapura siapa teslon satu gak usah sebut namanya setingkat menteri, ya menteri padahal gak usah disebut namanya mudah-mudahan cepat mati ada satu yang baik tapi ujungnya jelek ya Allah jangan matikan dulu biar dia merasakan penderitaannya dulu kurang ajar dia ini sudah gak baik penting atasan atau bawaan bawaan, ada bawaan gak pakai atasan ibu, mau hanya pakai bawaan gak pakai atasan antri gitu baris hanya pakai bawaan gak pakai atasan penontonnya banyak sekali latu-latu juga tokotok-tok mau bapak hanya pakai atasan ya bapak-bapak maka sepuluh inilah kemudian ayat puasa yang kedua disambung dengan sholat disambung lagi dengan nisob zakat maka gagalnya puasa kalau tidak ada kepedulian yang keempat ayat puasa disambung tentang jihad kewajiban perang artinya sungguh-sungguh maka dulu orang hati selama perang gak boleh terus sampai turun perang badar itu itu pas romantan ya itu memang kesungguhan kita dalam beragama empat ini bapak-ibu semangnya yang akan menyempurnakan maka tolong peduli puasa sih bapak-ibu semangnya kalau anda gak lakukan jihad fitrah gak usah dekatimu selaku kamu bukan golonganku kamu golongannya abu jahal abu lap abu gosok abu-abu sana maka kepedulian untuk itulah bapak-ibu semangnya ini yang harus kita perhatikan supaya puasa kita mabur dimana dulu sahabat menyiapkan 6 bulan untuk jakat mal bukan jakat mal bagaimana kita mempersiapkan untuk peduli yaitu bagaimana menyempurnakan romantan ini ini malam-malam karena kerja anda juga kerja ibadah anda bisa masuk surga karena rumah sakit bisa masuk surga karena rumah sakit kapan-kapan saya akan breakdown itu satu niat yang benar dua cara kerja tiga bidang kerja empat hasil kerja niat itu tergantung amal tergantung niat maka niat disini inasolati wanusuki wamahyaya 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 semuanya lilahi dua cara kerja karena kalau niatnya benar caranya salah nanti jadi Robin Hood Robin itu bagus nolong orang miskin miskin itu sana miskin-miskin miskin-miskin tapi ngambil orang kaya kaya itu sini kelihatan dari wajahnya saja kelihatan itu dari cara duduknya jangan tersinggung memang kadang ini hanya masalah perbedaan kasta diantara ini benar mau nolong orang miskin gak punya handphone handphone ke OPPO OPPO melah nanya OPPO saya kasih Pro Mac iPhone Pro Mac iPhone 15 tapi saya ambilkan dari dokter Anton kelihatannya nolongnya baik tapi caranya salah anda korupsi korupsi netip absen segala macam maka cara kerja ketika bidang kerja gak saya bahas karena Alhamdulillah 100% kerja di rumah sakit ini halal 100% NU dan Muhammadiyah sepakat padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat kemarin mulai Ramadan aja gak sepakat mudah-mudahan lebarannya gak sepakat mudah-mudahan bedanya 4 hari jadi kita enak jadi liburnya panjang Muhammadiyah ada lebaran NU nunggu 4 hari lagi wah saya senang jadi tanggal merahnya banyak sekali kalau saya pilih yang duluan aja kecuali kalau mau mulai Ramadan yang belakangan aja Bapak Ibu yang saya melihatkan jadi inilah pentingnya kemudian yang keempat hasil kerja anda jangan lupa zakat infakusotakoh ini kesempatan dimana semua dilipat gandakan maka saya membawa tim ini untuk kepentingan beberapa hal saya tanya ambulan itu saya rehatin karena ini kalau rumah sakit negeri sih ada ambulan di swasta-swasta kadang-kadang berat karena ternyata BPJS juga tidak itu disamping juga saya juga ada beberapa santunan saya ngumpulkan pengayuh becak dan buruh gindong itu setiap bulan kita santuni kita ngumpulkan sehari dia gak kerja tapi kita fasilitasi untuk di Jogja sana selain anak-anak yatim yang ada di rumah saya baik kurang lebih yang mohon maaf silahkan Nasruddin untuk nyampaikan beberapa hal kaitannya dengan ini lazis nas bu mohon maaf insya Allah aman secara regulasi karena ini aman secara sarii dan aman secara NKRI karena ini memang pengumpul dana untuk beberapa selan dan semuanya di report saya tidak mau ada insya Allah kurang lebih yang mohon maaf mungkin ada dialog ibu-ibu mungkin ada pertanyaan tidak ada baik bapak ada pertanyaan tidak ada baik sampai ketemu nanti jam setengah dua persis saya sudah on camp di sama saya sama dengan mama dede dengan itu dan saya selalu dekat dengan mama dede karena 14 tahun bu saya belum pernah sahur di rumah sahur saya selalu di studio makanya yuri aksi itu sekarang aksi itu bawahnya ada lajinya bu karena kalau iklan itu dikeluarkan semua makan di itu iklan selesai langsung masukkan lagi iya kadang-kadang iklan selesai ini belum dimasukkan mama dede kan banyak lauknya itu oh belum masuk saya ikut dan saya sengaja dari dulu selalu dekat mama dede karena lauknya banyak jadi yang belum sering sekali itu makan itu rendang saya mana pas dia komen itu lalu tak ambil ini semuanya ya sampai ketemu nanti malam bu di Indonesia dan mohon maaf saya tidak bisa menyempurnakan sudah dua jam ini kalau di TV sudah tangan-tangan tiga kali saya masih luar biasa segala lagi mohon maaf atas segala kekurangan tapi setuju ya kalau kapan-kapan saya kesini lagi tolong dok denger ya dok denger sendiri ya ya nanti dalam waktu yang lebih enak lagi yang luka lagi ya kurang-kurang mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan yang Allah berikan kesempurnaan dalam Ramadan kita kita bisa bertemu Ramadan yang akan datang kita berhasil Ramadan menanti latar kabun kita meningkat setikian itulah sawal karena sudah sampai sawal nanti kita ngobrol lagi pas halal bihalal ya karena kontraknya hanya sampai kuasa nanti sawal bikin kontrak lagi menurut semuanya ya saya ketemu di halal bihalal sekali lagi kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laji kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati tiada gading yang tak retak karena kenyataannya gading juga retak dengan gisel gisel udah jadi tersangka gading udah mau kawin lagi itu gading Martin kalau ada sumur di ladang boleh kita nemang mandi kalau umur kita panjang tolong rumah sakit bayangkara indra mayungun dan sayang wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh